Nah jadi begini, ini saya mau ngomong kepada para pemimpin gereja, para pemimpin gereja memang perlu berbenah ketika melihat dengan, ketika melihat ada jemaat seperti Jesslyn ini, yang kemudian di apa, yang dia mengatakan dia muak karena sejak muda dia sudah pelayanan dan justru makin banyak pelayanan dia makin muak, dieksploitasi oleh, dia merasa dieksploitasi oleh gereja. Kepahitan ini jadi satu kepahitan yang gereja tidak boleh abai. Kalau kamu ada aturan pajak khusus bagi umat Kristen dan Yahudi di Jerman, setiap bulan mereka wajib membayar sekitar 8-9% dari pajak penghasilan ke tempat ibadah masing-masing. Selama nama mereka terdaftar sebagai anggota atau pernah dibaptis saat masih kecil, warga Jerman yang terlahir memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, dan Yahudi dituntut mendanai gereja atau sinagog. Dan menurut saya, gereja mesti berhati-hati sebagai pemimpin gereja. Saya melihat bahwa ada sebagian tendensi gereja yang kemudian tidak benar-benar siap siaga terhadap orang-orang yang kemudian pahit dan saya pikir ini adalah satu hal yang patut untuk kita dengan rendah hati para pemimpin gereja. Mari kita benahi sama-sama. Anak-anak muda kita juga jangan sampai merasa dieksploitasi. Sahabat, sebelum dilanjut, video ini saya buat untuk mereaksen video dari pendeta Andri Tunggal yang kejang-kejang karena aib gereja telah dibongkar oleh mu'alaf jeslin ya, tentang bagaimana sejak kecil mu'alaf jeslin itu sudah ditanamkan doktrin kebencian terhadap Islam dan juga termasuk peribadatan di gereja, termasuk pula menyinggung tentang perpuluhan. Oke, kita lanjut. Katakanlah kamu tinggal di Berlin dan menghasilkan pendapatan kotor per bulan sekitar 3.500 euro atau sekitar 57 juta. Jika dihitung berdasarkan pajak penghasilan yang bervariasi antara 14 sampai 45 persen tergantung tempat tinggalmu, kamu harus menyisihkan 46 euro atau sekitar 747 ribu untuk disumbangkan ke gereja. Totalnya bisa mencapai 550 euro atau sekitar 8,9 juta dalam setahun. Bayangkan, kamu mesti mengeluarkan uang sebanyak itu untuk kegiatan yang mungkin jarang kamu ikuti. Dan sepertinya fenomena yang terjadi di Jerman sudah merambah ke Indonesia. Jadi, walaupun pendeta Andri Tunggal itu mau menyangkal apapun tentang perpuluhan, tetap saja realitanya ada di gereja-gereja di Indonesia. Untuk membuka wawasan kita dan juga untuk membuka wawasan Andri Tunggal, ada baiknya mari kita simak statement dari pendeta Jimmy Pardede berikut ini. Kalau saya dapat tambahan karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Pada tahun 2020, gereja katolik dan protestan hanya meraup 12 miliar euro atau setara dengan 194 triliun rupiah. Berkurang sekitar 800 juta euro atau kalau dirupiahkan sekitar 13 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya orang Jerman yang meninggalkan gereja. Sebagian untuk menghindari pajak yang telah diberlakukan sejak tahun 1919. Sepanjang tahun 2019 saja, lebih dari setengah juta orang berhenti sebagai anggota gereja. Penurunan yang sangat drastis bagi agama protestan dan katolik. Laporan tahun 2021 menunjukkan sepertiga umat Kristen di Jerman melepas keyakinan mereka supaya tidak perlu bayar pajak lagi. Jadi kalau di Jerman itu istilahnya bayar pajak ya, kalau di Indonesia perpuluhan. Beda-beda tipis sih. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus, kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum berikan perpuluhan? Lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Saudara lihat ada orang berzinah langsung ditegur. Saudara lihat ada orang terlibat seks yang tidak beres harus ditegur. Jemaat yang keuangan tidak beres wajib ditegur. Maka saya akan ketatkan ini. Saudara yang daftar namanya memberikan perpuluhannya sangat tidak setia. Kami akan tegur. Kami akan berikan peringatan kalau perlu. Sangat tegas dan sangat ketat sekali ya. Pendeta memperlakukan sistem seperti itu. Nah, kalau seandainya sistem itu berjalan di setiap gereja di Indonesia, adakah pengaruhnya bagi jemaatnya? Apakah jemaat semakin bertambah? Ataukah semakin berkurang? Andrea, 26 tahun, mantap keluar dari gereja protestan sekitar 2 tahun lalu. Setelah merayakan Natal bersama keluarga besar di kota kecil Gutersloh, Jerman Barat, kala itu neneknya bertanya kapan terakhir kali dia pergi ke gereja. Andrea sudah tidak pernah beribadah di gereja sejak tahun 2014. Nenek kecewa mendengar saya sudah lama tidak ke gereja kenangnya. Nenek bilang akan mendoakanku. Dari situlah saya memutuskan untuk keluar. Sejujurnya, dia sudah bertahun-tahun mempertimbangkan untuk keluar, terutama sejak melanjutkan study di Hamburg. Tapi dia tidak punya nyali untuk mewujudkannya. Sebagian karena malas dan tidak tahu, sebagian lagi karena tidak mau mengecewakan nenek. Begitu ungkap Andrea. Karsten Frick, humanis dan pakar keuangan gereja, menjelaskan teorinya umat Kristen di Jerman baru wajib membayar pajak setelah mereka mengonfirmasi untuk menjadi anggota gereja. Namun dalam prakteknya, siapa saja yang telah dibaptis di suatu gereja, mau tak mau harus ikhlas jika gaji bulanan mereka dipotong Kirstenstaur, ataupun tadi yang dibilang istilahnya pajak gereja. Tentunya ada alasan lain gereja-gereja di Jerman semakin sepi. Skandal demi skandal yang mewarnai gereja katolik mendorong para jemaat untuk tak lagi terlibat di dalamnya. Pada bulan Juni 2021, Kardinal Reinhard Mark bersedia melepas jabatan Uskup Agung Munich sebagai bentuk tanggung jawab atas setidaknya 3677 kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh pastor selama periode tahun 1946 sampai dengan 2014. Akan tetapi, Paus Franciscus menolak surat pengunduran dirinya. Dua bulan kemudian, Jerman kembali dikejutkan berita mengerikan dari dalam gereja katolik. Kali ini menjabarkan pelecehan seksual yang menimpa anak-anak sepanjang 1960 sampai 1970-an. Skandalnya terjadi di sebuah rumah milik gereja katolik yang terletak tak jauh dari Munich. Para petinggi gereja kerap menutupi borok mereka dengan jalur non-ligitasi alias cara damai. Tapi rupanya, gereja katolik di Jerman cukup pelit dalam memberikan kompensasi. Selama tiga tahun terakhir, Keuskupan Agung Soluzne rela menggelontorkan 2,8 juta euro atau sekitar 45 miliar untuk menjaga nama baik. Tapi jumlah yang mereka keluarkan untuk mengganti rugi para penyintas kurang dari setengahnya. Selain itu, uang jemaat dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting. Pada tahun 2013, Uskup Franz Peter Tebars van Aerts kegep memakai uang gereja sebesar 31 juta euro atau sekitar 502 miliar rupiah untuk merenovasi kediaman pribadinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.